PDIP beri sinyal SOS, respon Jaimin, Helegan, Faisal Asgaf PDIP melempar bola panas bahwa kubu ganjar dan amin intensif berkomunikasi. Isu itu muncul di tengah keresahan rakyat seputar pemilu curang. Jaimin beri kode pentingnya silaturahim. Menurut sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa potensi kecurangan dipicu oleh penekanan instrumen hukum dan kekuasaan. Kecemasan serupa juga dirasakan kubu amin. Apa yang disuarakan Hasto mempertegas pesan kuat dari isi Pidatu Megawati dan Surya Paloh yang sangat khawatir bila Pilpres berada dalam praktek kekuasaan yang tidak netral. Namun di kubu Prabowo yang semakin bersenyawa dengan kekuasaan Jokowi justru sebaliknya, tidak peduli suara protes rakyat, tetap melaju dan yakin akan menang di arus politik jauh-jauh. Wajar bila kubu ganjar dan anis kompak bersuara bahwa kedua pihak hanya dapat digalahkan oleh Pilpres curang, tapi sejauh ini belum punya cara efektif menjegah kecurangan. Bila kubu ganjar dan amin masih terjebak dalam politik kotak-kota, maka Prabowo berpeluang menang satu putaran. Ikhwal itu sangat terbuka lebar, terlebih munculnya dugaan 52 juta suara pemilih fiktif. Tak hanya itu, pro kontra tentang paket bantuan BLT telah disiapkan oleh Jokowi. Sangat mengerikan, daya rombak kebasis suara rakyat jauh lebih efektif dari modus serangan fajar saat Pilpres. Pemodal dan rezim memiliki semua jarah, jaringan dan fasilitas. Bila politik cawi-cawi dibiarkan bebas dioperasikan, maka penentu kemenangan bukan suara rakyat, tapi intervensi kekuasaan. Tidak salah PDIP beri sinyal SOS. Situasi kegentingan. Hak politik terancam dibajak instrumen kekuasaan jelang Pilpres. Caimin elegan menjawab, sesama kandidat, jangan memutus silaturahim. Terima kasih telah menonton!